selamat menikmati 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 Kehadiratmu ya Tuhan Terima kasih Bapak terpuji langkau Kami siap menguji-muji menyembah engkau Haleluya Amen Haleluya Kita akan menyembah dia Tuhan kita Raja di atas segala raja Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa Dia tetap Allah dalam hidup kita Haleluya Haleluya Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu Sekarang Sampai Selamanya Hanya Engkau Tuhan Tuhan Tak terselami Di pikiranmu Tak terukur Panjang Setiamu Dulu Sekarang Sampai Selamanya Hanya Engkau Tuhan Ku sempat Ku sempat Engkau Yesus Hanya Engkau Haleluya Alah Alah di hidupku Katakan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan Selamanya Kau Kau Tetap Alah Walau Dunia Semua Berkonca Tak Tergoyakan Kau Tetap Alah Salam Mulai Sama-sama Bangkit Berdiri Yang terpuji Haleluya Betapa Dasiak Engkau Tuhan Mencipta Segala Yang Tanda Tulu Sekarang Sampai Selamanya Hanya Hanya Engkau Tuhan Tak Terselami Mikiranmu Tak Terukur Bajan Setiamu Tulu Sekarang Sampai Selamanya Sampai Selamanya Hanya Kau Tuhan Ku Semang Engkau Yesus Hanya Tuhan Hanya Kau Tuhan Hanya Hanya Kau Ketap Tuhan 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 Engkau Tuhan Engkau Tuhan 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 Terima Tuhan 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 Mencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembangkan Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Tidak ada yang lain Hanya engkau Tuhan Tidak ada yang lain Walau dunia Semua berpunca Tak tergoyangkan kata-kata Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tidak ada yang 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 engkau Kami tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, kau halah yang tak tergoyakan selamanya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan, buat kau baikan-Mu, haleluya. Kusembah engkau, Yesus, hanya engkau, ala di hidupku, tiada yang lain, hanya engkau. Hanya engkau, Tuhan, amanya kau tetap alam, walau dunia, semua berkonca. Tak tergoyakan kau tetap alam. Kau tetap alam. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, engkau ala yang setia, engkau ala yang luar biasa. Kami percaya Tuhan setiap janjimu itu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Bapak. Haleluya, haleluya. Mari, angkat pujianmu kepada Tuhan. Sungguh besar kasih setianya bagi saudara dan saya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanku kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Terugir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanyakan sekalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Terugir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Hari sama-sama angkat pujian dari awal. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanku kau janjikan. Aku tetap percaya. Terugir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanyakan sekalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya berkaya berkaya. Di dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Percaya, ku 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 percaya. Kulihat hidupku dan karya tanganmu Ku tersanjung Dan tahu semua yang baik dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyelupamu Biar jemaah saja akan puji dari awal Haleluya Kulihat hidupku dan karya tanganmu Sama-sama Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyelupamu Dan ku ingin Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyelupamu Ku ada untuk menjadi penyelupamu Ku ada untuk menjadi penyelupamu Haleluya Berikan surah-surah bagi Tuhan Haleluya 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 Semua dipuaskan oleh pujian penyembahan Amin Dan tak bersuka cita Haleluya Mari kita akan pujian kita Terima suka cita surga Terima suka cita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Dapat rasakan kasih yang di tengah badan yang bergerak Terima suka cita surga Terima suka cita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Dapat saksikan kuasanya Terlukan badan yang bergerak Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semanganku Takkan hilang kekuatan ku Haleluya Terima suka cita surga Ku mau bersorak bagimu Terima suka cita surga Terima suka cita surga Engkau ada dalam hatiku Tak akan patah semangat Tak akan hilang Tak akan patah kekuatanku Haleluya Aku mau bersorak bagimu Luka cinta surga nyata Peduhiku Di tengah badan yang bergerak Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi cinta Ku dapat saksikan kuasanya Terlukan badan yang bergerak Haleluya Engkau ada dalam hatiku Tak akan patah semangat Tak akan hilang kekuatanku Haleluya Aku mau bersorak bagimu Luka cinta surga nyata Peduhiku Luka cinta surga nyata Peduhiku Luka cinta surga nyata Peduhiku Yang beri apa Tuhan kita Haleluya Dia hebat Dia dasar Silahkan duduk Bapak Ibu Saatnya kita Untuk mendengarkan kabar baik Haleluya Dia sungguh baik Tuhan kita hebat Dia adalah yang luar biasa Hanya dia Di dalam hidup kita Hanya dia yang bertata Dalam setiap hidup saudara dan saya Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Hanya Engkau yang hidup Tuhan Kami Tuhan Haleluya Hanyakan Tuhan di hidupku Kau berikan hidup-hidup yang baru Darahmu Menyucikan Pulihkan hatiku Ku nyatakan kau lah segalanya Engkau lah sumber pengharapan Kuasamu Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu Yesus 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 Kaulah segalanya Terima kasih Tuhan Karena salimu Karena salimu Ku hidup Karena salimu Ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup Sanggup Erosh Bukan mucijatmu Karena salimu ku hidup Karena salimu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup melakukan Mujitanmu di hidupku Haleluya Hanya kau Tuhan di hidupku Katakan segenap hati Kau berikan hidup yang baru Darahmu menyucikan Pulihkan hatimu Ku nyatakan kau lah segalanya Engkau lah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuh tangan Jiwaku pun berserah Hanya kau padamu Yesus kau lah segalanya Karena salimu ku hidup Karena salimu ku benang Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup ku melakukan Bukan mucijatmu Karena salimu ku hidup Karena salimu ku benang Engkau yang berkuasa Sanggup ku melakukan Mujitanmu di hidupku Mari sama-sama bangkit berdiri Haleluya Engkau Tuhan kekuatan kami Engkau lah Tuhan kemenangan kami Kami ada keras salimu Karena pengorbananmu Tuhan bagi kami Haleluya Engkau Bapak kami yang penuh kasih Engkau Bapak yang sungguh memasihi kami Pengorbananmu sempurna bagi kami ya Tuhan Mari akan pun jadi dari awal Haleluya Hanya kau Tuhan dihidupku Ini sebagai deklarasi iman kepada Tuhan Kau berikan hidup yang baru Darahmu Yesus Darahmu menyucikan Pulihkan hatiku Ku nyatakan kaulah segalanya Engkau lah sumber pengharapan Engkau lah sumber pengharapan Ku asamu sanggup mengembukkan Jiwaku pun bersalah Hanya kau padamu Hanya kau padamu Yesus Kaulah segalanya Tuhan Karena salimu ku hidup Karena salimu ku menang Engkau Engkau yang berkuasa Sanggup Sanggup Ku menang Sanggup Engkau yang berkuasa Sanggup Untuk melakukan Mujizatmu dihidupku Untuk melakukan Mujizatmu dihidupku Haleluya Oh Kami bersyukur Oh Terima kasih Yesus Buat kebaikanmu Pengharapanmu Tuhan Karena salimu Tuhan Kami bersyukur Oh Kami menyembak Oh Kami tinggikan namamu selamanya Oh Kami agungkan selamanya Karena kasihmu Tuhan Oh Kau baik Kau baik Tuhan Kau baik selamanya Kau berikan kesembuhan kesehatan bagi kami Kau berikan pemulihan bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kau sumber pengharapan kami Kau sumber kekuatan kami Kau pembela bagi setiap kami Tuhan Haleluya 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 Oh Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Buat kebaikanmu Buat kebaikanmu Buat kasih Satiamu Tak habis-habisnya kami memuji Karena kebaikanmu Karena kebaikanmu Tuhan Haleluya Haleluya Sebelumnya Yang boleh menyampaikan Saya ingin membacakan satu pasal Dimana gereja kita merupakan tuntunan yang ada Dalam Masmur 27 Masmur 27 Ayat 1 Sampai dengan 5 Saya ingin mengajak Bapak Ibu Mungkin sedang di rumah boleh buka Alkitabnya Atau yang sedang di jalan boleh sama-sama kita mendengar dan membaca Kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi remah firman Tuhan dan tuntunan pada minggu ini Aman dalam perlindungan Allah Masmur 27 ayat 1 sampai 5 Dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku Yakni semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Sekalipun tentara berkemah mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Keempat Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemuran Tuhan dan menikmati baiknya Kelima Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya Pada waktu bahaya Ia menjemunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Amin Haleluya Luar biasa masbur ini Dimana pada saat ini Pada saat itu Daud Seperti keadaan memiliki keadaan yang terjepit Jadi Daud ini mengatakan dengan Keberaniannya Dengan iman percayanya Bahwa Tuhan itu adalah Perlindungan dan keselamatannya Kita bisa melihat dari Keberanian Daud Untuk menyatakan imannya di hadapan musuhnya Dengan berani menegakkan Kepalanya di hadapan lawannya Dan dia berkata Bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan Sekalipun musuh telah mengepung aku Tidak ada istilah jalan buntu Sebagaimana Tuhan berfirman Sebab rancanganku bukanlah rancanganku Jalanmu bukanlah jalanku Wow Disini keren Ada Mungkin Dua hal mungkin yang bisa saya bagikan Bahwa Kita tadi sudah baca Kalau kita sadar betul Bahwa Apa yang sudah kita minta yaitu Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemuran Tuhan Dan menikmati baiknya Berarti kita harus percaya Dengan keberanian iman yang teguh Bukan hanya itu Kita juga Harus berani mengambil keputusan Ya Walaupun mungkin Pada saat kita saat ini Saya percaya Kita semua pasti sedang menghadapi masalah Ya Baik kecil besar Ataupun mungkin Ada yang merasakan saat ini Masalahkan kelemahan tubuh Sakit penyakit Atau mungkin Masalah-masalah yang mendesak Saya percaya Masmur ini Bisa bahkan Mengingatkan dan menguatkan kita Mengimpartasikan kita Bahwa segala sesuatu itu Ada dalam otoritas Tuhan Tuhan masih Memiliki kendali Dan kedaulatan Atas hidup kita Dan Daud Mengingatkan kita disini Bahwa yang diminta adalah Diam di rumah Tuhan seumur hidup kita Diam di rumah Tuhan Bukan seolah-olah semata-mata Terus kita tidur Monggop di gereja Enggak ngapa-ngapain Bukan itu Bahwa kita sadar bahwa Tubuh kita adalah baik kudusnya Allah Kita sadar bahwa setiap Apapun dalam kehidupan kita Yang kita lakukan Bahkan hidup kita adalah baik Tempatnya Allah Disitu kita bisa nyatakan Dan disitu kita bisa lihat Menyaksikan kemurahan Tuhan Nyatakan kemuliaan Tuhan Dan kita bisa menikmati Ya Asalkan kita benar-benar meminta Kepada roh kudus Roh kudus Kehidupan saya adalah Biarlah menjadi baik Tempatnya Tuhan Bahkan tubuh saya Biarlah menjadi baik Tempatnya Tuhan Kita minta kekudusan itu Jadi apapun yang kita jalani Dalam hari-hari kita Kita mau belajar hidup dalam kebenaran Sebab kita harus sadar Kita minta sama Tuhan Diam di rumah Tuhan Seumur hidup kita Kalau bicara diam di rumah Tuhan Berarti bukan wadah tempatnya Yang kita minta Tapi apa yang ada pada diri kita Biarlah Tuhan itu diam di dalam kita Makanya kita harus bersinkronisasi dengan kebenaran Berjalan dalam kebenaran Maka iman itu semakin apa? Semakin terus Timbul bahkan juga Iman itu semakin besar Dan semakin teguh Di dalam Tuhan Cuman banyak Anak-anak Tuhan disini Yang tidak sadar Bahwa Daud disini Sudah menyatakan Yang di ayat 1 Tuhan adalah terangku Dan keselamatanku Bahwa dia adalah terang kita Keselamatan kita Terus kepada siapa Aku harus takut Nah sekarang kita Masuk tahun 2024 ini Apakah kita masih punya rasa ketakutan? Takut itu manusiawi Bapak Ibu Tapi ketakutan itu bukan dari Tuhan Pasti dari si bolis Atau mungkin Kalau dibilang bahasa bataknya si bolis Tapi bahasa Indonesia ini adalah setan Yang mengintimidasi kita Ayo lu nanti tahun 2024 lu bakal begini lu Bakal begini Karena mungkin kita belum Belum melihat signifikan perubahan Bahkan masalah yang mungkin sedang kita hadapi Belum selesai Belum selesai banget Atau mungkin belum ada penyelesaian Nah disini kita dilihat Kalau memang kita sadar betul Kita meminta Biar kehidupan kita Diri kita Bahkan tubuh kita adalah baik kudus Allah Diam di rumah baik kudus Allah Tandanya kita meminta Tuhan itu hadir dalam hidup kita Kita perlu percaya Iman yang teguh Kita perlu lagi mengingatkan oleh firman Tuhan Bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita Apapun itu masalah yang kita hadapi saat ini Kepada siapa aku harus takut Kata Daud Masa tahun 2024 saya harus takut sih Bicara Ngomong sendiri dengan imanmu Saya percaya tahun 2024 Tuhan tetap menyelamatkan saya Memberikan terang Jalan dan juga Rencana yang ajaib dalam hidup saya Terlepas Tuhan izinkan masalah Keleman tubuh Sakit penyakit Percayalah Tuhan Menyatakan kuasanya yang hebat Ya terkadang kita Kalau mendapatkan masalah Kita hanya berpikir negatif Atau menyalahkan Tuhan Keadaan situasi Nah disini lagi dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapa Aku harus gemetar Aduh gimana ya Posisi kondisi masalah gua Seperti ini Tuhan voni sakit gua Seperti ini Atau mungkin saya masih seperti ini Terkadang gemetar Dengan keadaan sendiri Kita udah lupa Bahkan kita udah lihat Nggak ingat Apa yang menjadi kuasa Dan kekuatan Tuhan itu Ada pada setiap orang percaya Jika sungguh-sungguh kita percaya Dan meminta dengan iman yang teguh Dan itu wow banget Saya bisa berkata seperti ini Bapak Ibu Karena baru seminggu yang lalu Apa kurang lebih Sepuluh hari deh Saya Periksa ke dokter Bahwa Hasil daripada Yang sudah diobservasi Dari beberapa tingkatan Pemeriksaan yang ada Ada dua kista Dan satu miom yang ada dalam tubuh saya Rahim saya Jadi Pada saat itu Saya berkata kepada Tuhan Terima kasih Saya mengucap syukur Saya nggak ada menyalahkan Tuhan Bahkan keadaan saya Saya bersyukur Saya percaya Tuhan yang saya sembah Bahkan biarlah Apa yang menjadi kehidupan saya Biarlah itu menjadi baiknya Tuhan Dan saya undang Tuhan Dalam hidup saya Karena saya percaya Nggak ada Alasan saya Untuk takut Untuk gemetar Karena saya percaya Jika Tuhan izinkan terjadi Tidak akan melebihi Melewati batas kemampuan kita Atau kemampuan saya Puji Tuhan Saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa Tidak pernah terlambat Ya Dan semua memang berawal dari pola hidup yang sehat Yang pertama yang kedua Ya mungkin dari dulu-dulu Ya daripada Apa yang mungkin saya tidak sadari Ternyata Bisa efeknya saat ini Ya Yang mungkin kita anggap remeh Untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita Dan puji Tuhan Tuhan luar biasa nyatakan kuasanya kepada saya Dan tidak ada alasan untuk saya bersedih hati Tidak ada alasan saya untuk bersusah hati Bahkan tidak ada alasan saya untuk tidak percaya kepada Tuhan Malah saya perkatakan firman ini Bapak Ibu Saya semakin kuat dan dinyatakan pertolongannya luar biasa Ada hal-hal di luar yang saya tidak pikir Dokter pihak daripada klinik rumah sakit Menawarkan saya untuk pola hidup sehat Yang saya tidak pernah atur Minta tiba-tiba Tuhan siapkan Bahkan dalam observasi yang ada Tuhan Nyatakan dari pertolongannya Tidak pernah terlambat sesuai tepat pada waktunya Jadi saat ini saya bisa membagikan Karena saya merasakan Jadi tidak satu hal momok besar Kalau kita punya masalah Sakit penyakit, kelemahan tubuh, proses Itu membuat kita malah takut Gemetar Ayat 3 dikatakan Sekalipun tentara berkemah mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Mau tidak ada solusi katanya manusia Atau mungkin ini harus Mungkin saya dikatakan ada dua Dalam penyakit saya Pengobatan selama mungkin Masa menepau selesai Atau mungkin pengangkatan operasi angkat rahim Ya Saya mungkin merasa Oh, tidak mungkin Tuhan tidak kasih jalan Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup saya Adalah kepunyaan Tuhan Dan biar Tuhan yang diam Di dalam tempat baik kudus saya Hidup saya dan pribadi dan juga tubuh saya Dan saya percaya itu Ya, walaupun mungkin seperti kayak tidak ada jalan Atau mungkin kayaknya Aduh, apakah ini solusi satu-satunya Tuhan Saya tetap percaya Tuhan nanti yang akan menyelesaikan segala sesuatu Asalkan kita tidak cuma tinggal diam Tapi kita mau sungguh-sungguh minta arahan hikmat Tuhan Dan percaya yang teguh Terus kita berkomunikasi dengan Tuhan Terus Lakukan apa yang menjadi bagian kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Mempermuliakan dia Percayalah Tuhan tetap bekerja Tuhan masih bekerja bagi kita Mungkin kelihatannya belum ada tanda-tanda Jangan pakai mata kita sendiri Mata duniawi kita atau mata jasmani kita Tuhan itu cara kerjanya luar biasa Tidak akan bisa terdikte Lebih dari apapun Terkadang mungkin Seperti firman Tuhan berkat Apa yang tidak pernah timbul Tidak pernah kita minta Tuhan siapkan dan sediakan Melebihi dari yang kita minta Dan disini dibilang lagi adalah Satu hal Dan yang kelima Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya Pada waktu berbahaya Ia menjemunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Wow Tuhan yang angkat lagi Tuhan yang benar-benar ada dalam peperangan kita Ya Terkadang Tuhan izinkan dalam masalah kita Tidak perlu berperang Tuhan yang berperang Bagian kita apa Percaya Lakukan apa yang menjadi bagian kita Jika kau pelayan Tuhan Lakukan tetap apa yang menjadi pelayananmu Ya Jika kau mungkin melayani secara sekural Ragukan dengan benar Pola hidup bertobat Pemulihan Terus jaga hubunganmu dengan Tuhan Jaga kekudusan itu Tuhan akan bertindak Dan mau menjadi berkat Ada kalanya proses masalah yang Tuhan izinkan Kita tidak perlu berperang Tandanya kalau kita masih ngotot mau berperang Kita mengandalkan kekuatan sendiri Ada kalanya Tuhan tutup pintu itu Dan ada kalanya Tuhan mau kita percaya saja Atau ada kalanya Tuhan mau kita berusaha Tapi Tuhan buka pintu-pintu itu Ya Ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan Jadi kita bisa minta kepekaan dari roh kudus Untuk kita bisa terus Tuhan Tuhan Saya belajar meminta Berani meminta Biar Tuhan yang diam di dalam hidup saya Diam di dalam hidup saya Diri saya Pribadi saya Bahkan tubuh saya Minta sama Tuhan Kadang-kadang kita kalau punya masalah yang kita cuma minta Tuhan Biar Tuhan selesai masalah saya Selesai Masalah kita selesai Tapi kitanya bagaimana? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Sama jika saya minta kesembuhan Hanya sekedar kesembuhan yang saya minta Tidak Kesembuhan gampang buat Tuhan Tapi yang paling penting adalah bagaimana jiwa kita Mentalitas kita di upgrade terus sama Tuhan Iman kita di upgrade terus Ya Makanya segala sesuatu kita harus minta spesifik Bukan hanya untuk kepentingan kita Tapi biarlah apa yang menjadi perkara-perkaranya Kristus Perkara-perkara surgawi Itu yang bisa kita lakukan Kita jalani Ya Selebihnya itu semua mengikut Bapak Ibu Ya Nah terkadang kita bisa salah Bisa salah jalan Salah ambil keputusan Tetapi Tuhan itu tidak pernah salah dalam jalannya Ya Dia selalu merancangkan kebaikan bagi kita sekalipun Mungkin kita berkata tidak mungkin Namun bagi Tuhan itu tidak ada kata tidak mungkin Selalu mungkin Tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan Ya karena dia yang berdaulat Bapak Ibu Dan dari keberanian Daud ini mau mengajarkan kita bahwa Berbagai macam permasalahan hidup bisa terjadi Orang beriman kepada Tuhan bukan berarti lepas dari masalah Lepas dari kelemahan tubuh Lepas dari sakit penyakit Tidak Tapi justru orang yang beriman itu dimampukan Kita untuk menghadapi dan melampaui Dari kemampuan kita Untuk apa? Kita mempermuliakan nama Tuhan Saya percaya bagi setiap kita yang diizinkan Tuhan Dalam permasalahan khususnya orang yang percaya yang beriman Yang mau sungguh-sungguh Hidupnya diam di rumah Tuhan Bahkan mengundang Tuhan dalam hidupnya Ada perkara-perkara besar yang mau dinyatakan oleh Tuhan Amin Dan saya percaya itu terjadi dalam hidup saya Kalau terjadi dalam hidup saya akan terjadi kepada Bapak Ibu yang mengimaninya Yang mau sungguh-sungguh memberikan hidupnya Bahkan mau mengundang Tuhan untuk tetap diam dalam kehidupannya Terkadang kita sudah minta Tuhan Biarlah Tuhan ada dalam hidup saya Tapi kita tidak izinkan Tuhan itu ada dalam hidup kita Karena kita masih sibuk dengan keinginan kita, kemauan kita Gila sudah ada masalah mentok baru kita minta sama Tuhan seperti itu Gila masalah sudah selesai Kadang-kadang kita suka lupa Makanya saya bilang kalau masalah selesai tidak cukup sampai masalah itu selesai Atau kita sembuh tidak cukup sampai kita sembuh Tapi kita harus lihat dan kita harus terus di upgrade Memiliki roh yang ekselen itu Melalui roh kudus Roh yang satu-satunya sangat ekselen buat kita Dan juga disini kita dimampukan bagaimana kita diajarkan tentang iman yang teguh Di Ibrani 11 ayat 1 Dikatakan bahwa Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kita harapin sesuatu tapi belum ada bukti, belum nyata, belum kelihatan Kalau kita tetap beriman percaya kepada Tuhan Tuhan yang menyelesai Tuhan yang menghendal Tuhan yang ambil alih Maka terjadilah jadilah sesuai imanmu Kata firman Tuhan Bukan kata saya Rasakan alami Ibu Dimanapun kita semua alami Alami kuasa Tuhan itu kalau kita mengundang diam Tuhan itu diam di hidup kita Diam di dalam hati kita Ya Dan dikatakan lagi disini di Yohanes 20 ayat 29 Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Ya Kadang kita suka Tidak meniadakan pertolongan Tuhan Kita lupa Tapi kalau kita tetap percaya Tapi masalahnya kita udah ingat Terus kita lupa Terus kita makin gak percaya sama Tuhan Itu yang parah Kita harus cepat-cepat bertobak Kita minta roh kudus Roh yang ekselen itu Untuk kita miliki roh yang ekselen itu Dalam hidup kita Untuk mengubahkan setiap kita Jadi di Masmur 27 ini Mengingatkan kita ayat 4 Bahwa segala sesuatu Saat ini dimana kita minta Apapun yang diizinkan Tuhan Kita minta sungguh-sungguh bahwa Biar kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan Untuk diam di dalam hidup kita Ya seperti Daud meminta Bahwa diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan kemuran Tuhan Dan menikmati baiknya Biar di dalam kehidupan kita Kita undang Tuhan Dan menikmati Apa yang menjadi kemurahan Tuhan Apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya Dan kita boleh jadikan Impartasikan bahkan hidup itu Kita boleh kita jadikan menjadi mereka Dan sedikit yang dari saya Bukin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Karena saya percaya Hanya roh kudus firman yang dapat mengubahkan setiap kita Ya Mungkin ya kita dengar kuat bah Belum tentu bisa 100% mengubahkan kita Tapi kalau kita terus Jalin hubungan dengan Tuhan Baca firman itu Bawa dirimu berkomunikasi dengan doa Berkomunikasi dengan Tuhan Mesbah doa Jadikan dirimu mungkin saat ini berguna Ya Mungkin apapun Jalani dengan kebenaran Kita lihat Tuhan itu hidup Yesus kita hidup Allah kita hidup Bahwa dia adalah satu-satunya juruselamat Terang Yang bisa terus menerangi jalan kita Sekian dari saya Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur untuk hari ini Minggu ini kami boleh diingatkan Oleh sebagian kecil firman Tuhan Ampuni kami Tuhan Terkadang kami lupa Bahkan mungkin kami ditutupi Oleh rasa takut kami Bebetar kami Karena masalah-masalah Mungkin yang sudah datang Di tahun baru ini Kami lupa Bahkan kami tidak sadar Bahkan mungkin Anak-anakmu sudah jauh dari Tuhan Ampuni kami Bapak Tolong Tuhan bicara terus Tangkap anak-anak Tuhan Sehingga mereka boleh terus semakin dekat Dan tidak melupakan Tuhan Dan sehingga iman kami Kami boleh teguh Iman kami boleh berani Nyatakan Dan menunggu Terus dan terus Apa yang boleh menjadi ketetapan Tuhan Sebab engkau adalah yang berdaulat Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Buat kami Mengundang Tuhan Untuk diam di dalam kehidupan kami Untuk diam di dalam tubuh kami Sehingga kami boleh menjaga kekudusan Bahkan baik kudusmu Juga untuk Hidup kami Waktu-waktu kami Tuhan Dalam nama Yesus Berkati semua Seluruh jemaat Tuhan Dimanapun saat ini jemaat Tuhan berada Berikan keberanian Iman yang berani Iman yang melangkah Iman yang percaya Iman yang terus dan terus Boleh di upgrade Di upsize Dengan kuasa kasih dan juga Roh spirit of excellence Itu yaitu roh kudus Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang excellent Jemaat-jemaat pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang excellent Di dalam nama Yesus Tolong kami Topang kami Beri kekuatan dan juga pertolongan Tuhan Kami percaya itu Bapak Tutup bungkus semuanya Dan juga gerejamu Bahkan berkati Tuhan Anak-anakmu yang sudah bertugas semua Tim praise and worship Multimedia Tuhan Assure Caring ministry Bapak Berkati Tuhan gerejamu And sample church Dimanapun and sample brother Karena kami percaya Biarlah Tuhan Dari YouTube ini Dari media-media yang ada Dan nama Tuhan ditinggikan Dan banyak tuayan jiwa-jiwa Tuhan Jaring Tuhan menangkan Tuhan pakai dalam nama Yesus Terima kasih Dan sebelum kami boleh menyelesaikan ibadah kami Kami siap Dan kami membuka hati kami Untuk menerima berkat yang daripada engkau Saat ini Bapak Ibu Saudaraku Dimanapun engkau berada Angkat kedua tanganmu Bukalah hatimu Dan terimalah berkat daripada Bapak di saudara Biarlah turun kasih anugerah dari Allah Bapak Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis bersama dengan rohong kudus Yang terus memberikan kita kekuatan Damai sejahtera Suka cita Sampai dengan maranata Tuhan Yesus Boleh datang untuk yang kedua kalinya Di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Umat pilihan Tuhan Sama-sama yang percaya kita katakan Amen 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 Terima kasih sekian dari saya Sampai berjumpa kembali di minggu depan Dan Selamat Gong Siva Choi Imlek Saat ini Hari ini kebetulan berketepat Kita melewati Imlek Happy Lunar Chinese New Year dimanapun Bapak Ibu yang merayakannya God bless Tuhan memberkati Shalom everyone Welcome to GBI Ensemble Melbourne If you are new to this church We would like to thank you For worshipping with us And we warmly Welcome you as our brothers And our sisters Here are some announcements for all of us We would like to invite all congregation To participate in the corporate prayer and fasting For 21 days And this will start from January 29 To February 18, 2024 Daily corporate prayer for this period Will be held at 9pm Melbourne time via Zoom Let us stand in the gap for others And ask God's excellent spirit To guide our ministry even more Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5am Melbourne time via Zoom And link will be announced in WhatsApp group Regarding the Easter 24 retreat Which will be held from Friday March 29 to Monday April 1st The following to be prepared The fish include accommodation, meals, and activities For adults above 12 years old Funds of $200 For child 3 to 12 years old Funds of $145 Good more, child under 3 years are free For registration and payment, please contact Raja If you have any questions, please contact Mrs. Nia That's the Ensemble News for today We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord And we pray for continuous blessings from God upon us day in and day out Shalom